Sampai jumpa di video selanjutnya 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 punya beberapa pemahaman ke dunia ke piye kan gitu maka saya pikir mungkin sudah bisa saya buka kesempatan buat teman-teman kalau boleh ya saya kan punya teori mengenai cekung-cembung-cembung atau cembung-cembung-cembung jadi kalau kita bikin diskusi atau kita bikin tulisan atau kita bergaul itu sebenarnya kita tentukan keberangkatannya mikro apa makro kalau mikro kita harus melebar ke makro tapi harus mengerucut kembali ke mikro tapi kalau awalnya itu makro kita harus menemukan mikronya kemudian melebar kembali ke makro jadi sebelum kita ke mikro kejahatan medsos dan jilaturahmi ini saya mohon izin untuk apa yang terjadi di Gatiburo bulan terakhir ini sebenarnya ada beberapa update untuk para jamaah sekalian jadi kita ada sempat diskusi dengan dengan Kepala Rumah Sakit Telung Agung yaitu Dr. Suprianto yang kesimpulannya sebenarnya mungkin beberapa hal ya satu bahwa sesungguhnya ada disinformasi ada ketidaktepatan informasi soal Corona ada ketidaktepatan pemahaman mengenai Corona dan ada ketidaktepatan penanganan terhadap Corona kan kira-kira gitu ya nah kalau ketidaktepatan informasi itu adalah tidak ada keseimbangan antara stigma-stigma yang menyiksa masyarakat dengan objektivitas tentang virus itu sendiri dengan pemandangan yang mungkin lebih kebelakang dan ke depan karena kita pernah punya virus Spanyol yang berlangsung sampai enam tahun dan seterusnya kemudian kemudian ketidaktepatan atau kemelesetan pemahaman terhadap Corona juga sedemikian rupa kemudian ini berakibat pada ketidaktepatan penanganan jadi misalnya ada satu contoh jadi saikiki yang berita gembira adalah kalau ternyata jumlah orang terpewar Corona sangat sedikit itu gembira tapi yang menyedihkan adalah kalau jumlah ternyata jumlahnya ternyata banyak nah dari mana sesuatu itu disimpulkan ternyata sedikit atau ternyata banyak ini berita gembira atau berita berita duka ternyata hubungannya sama teknologi penanganannya nah jadi teman sekalian itu salah satu yang kita terima dari diskusi dengan dokter Brie disini sekarang Presiden mau ambil takaran yang berapa kalau sekarang anda misalnya anda kuliah ya anda kuliah atau anda kerja anda kerja itu takarannya 1 kilogram apa 1 kuintal apa 1 ton kalau bahasa Jepangnya apa ya pokoknya ini urusan tuku rokok, pora tuku rokok, si jini urip pomati itu kan ada dua takaran, ada dua bobot nah saya bilang bobotnya Presiden itu apa dia menjadi Presiden itu karir saja dan bagaimana selamat sampai akhir jabatan ataukah dia melihat itu dengan bobot yang lebih berat, lebih besar bahwa ini adalah sebuah peluang untuk membangun sejarah peluang untuk bikin sejarah, peluang untuk bikin fenomenologi zaman dan seterusnya nah itu salah satu yang terkandung sebenarnya di dalam tulisan itu kemudian kita katakan bahwa ini adalah peluang yang terbaik bagi Indonesia untuk melakukan yang bulan lalu kita ngomongkan dengan riset itu, hard riset itu ini ini peluang yang sangat baik jadi kita ibarat kita itu demam jangan 100% sibuk dengan demam kita tapi mending kue dondom-dondom apa resik-resik sepatu apa apa sembahayang apa-apa gitu loh jadi kita jangan tertekan 100% oleh yang sedang kita derita kita harus menciptakan ruang kreativitas kita harus menciptakan ruang ijetihat kita harus menciptakan ruang-ruang yang yang bisa membuat kita punya laba sejarah nah itu saya coba kemukakan meskipun saya tahu semua yang saya omongkan itu belum tentu ada gunanya dan saya kira saya optimis itu tidak ada gunanya ya optimisme saya seperti itu dan saya tidak ada masalah jadi misalnya misalnya aku ngomong ke saya umumkan ke desa bahwa Tanto itu adalah orang yang sakti mundur guna dengan aji-haji yang bermacam-macam tapi kemudian ketika suatu hari tidak terbukti bahwa dia punya aji-haji itu ternyata di bacok ya keno yata maka masyarakat akan tahu bahwa ternyata dia memang tidak sakti nah saya nulis itu sebenarnya hanya untuk mengatakan bahwa lu nek ceng kue pemimpin sing tenanam sing arep gawe sejarah ya saya ini peluang yang sangat strategis untuk menciptakan sesuatu restart kita jangan hanya restart menjadi ekor dari globalisasi karena seluruh masyarakat global juga sedang melakukan restart ya tapi kita harus menemukan diri kita kembali kita harus menemukan ke Indonesiaan kita kembali di segala bidang malam ini kita ngomong mengenai kejahatan medsos itu pun dibatasi kejahatan yang menimpa kita kan saya ini soalnya kue yang ini ngerekam orang perlu video ngerekam audio ya bisa disesuk aku tekan ngomah kue ngedit kok kayak gambar gunung kok kayak gambar masa kok kayak gambar apa ada suaraku kok kayak judul sing medeni kan gitu masalahnya kan gitu itu yang eh ya update terbaru hari ini Mbak Nun apa sama Megawati sama apa ya cintin lagi anak ya viral gitu ya dan seterusnya ya viral kok ngarani deh weh viral itu kan output dari sebuah tayangan bukan viral itu judul tayangan gue pada karu buku nih Gramedia bestseller bestseller itu kan hasil setelah ada proses penjualan sekian bulan dan seterusnya oke jadi dari situlah kemudian kita berpikir untuk lebih agak mengerucut sedikit malam ini kita tidak bicara terlalu luas kita hanya mudoroso penderitaan kita yang menjadi korban kejahatan medsos itu nah saya bukan pembicara utama soal ini kita minta Angga kita minta patup kita minta semua teman-teman yang lain oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika berbicara soal medsos saya langsung terbayang bahwa medsos itu kan hari ini banyak yang melabelin negatif akan tetapi ketika kita mau jujur melihat sebenarnya medsos itu semata-mata dia sekadar alat mesin atau dalam level advance nya yang lebih kompleks dia multi tools seperti pisau lipat itu yang ada fitur gunting fitur obeng atau bor pelubang itu kan semacam itu yang membuatnya bernilai tertentu menjadi alat yang produktif dalam tanda kutip baik atau yang tidak gitu justru para penggunanya sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kecenderungan atau mentalitas suatu populasi masyarakat itu dari bagaimana mereka menggunakan medsos itu untuk apa kebanyakan hari ini ketika kita membahas bagaimana medsos konten-konten di medsos itu yang kemudian banyak yang menyerang kita entah lewat bullying atau lewat konten-konten yang difabrikasi sedemikian rupa sehingga kita banyak yang diadu-adu domba gitu mencerminkan bagaimana banyak orang itu masih apa ya punya mob mentality mob mentalitas gerombolan gitu karena mereka bisa tak tampak bisa pakai nama apa saja pakai topeng gitu sehingga yang keluar aslinya mau berbuat jahat ya los mau berbuat apapun udah tanpa filter apapun disitu itu Mas Ilmi ketika untuk anu ya mengawali medsos itu gimana ya ya tadi contoh yang saya sebut di awal itu spesifik misalnya ke video atau ke YouTube gitu ya terus kemudian ada contoh kasus orang mengupload tayangan kita ketika nanti misalnya mereka dikejar itu alasannya saya tuh ingin ikut membagikan nilai-nilai dan kayak gitu aku kira-kira bagaimana memahami fenomena seperti ini saya interupsi saya kira yang kita perlukan tahap pertama pendataan dulu analisisnya nanti dulu sikap juga nanti dulu jadi Oppo itu kejahatan itu yang menimpa kita selama ini bentuknya apa saja baru nanti kita analisis baru kita sikapikan begitu iya banget menurut sependek pengetahuan saya selama ini ada dua motifnya kurang lebih satu itu berbentuk fitnah yang kedua itu adu domba tadi adu terbentukkan gitu modalnya bisa melalui apa yang sudah sama-sama kita ketahui sob buntut diambil buntutnya saja atau kakinya atau apanya pokoknya yang parsial-parsial cuman bagian-bagian yang kecil dari sebuah tayangan utuh video ini kemudian dimasak goreng-goreng bisa menjadi dua produk satu produk fitnah kita disangkakan atau digiring diramu-ramu digiring ke arah sesuatu seperti mendukung pihak A pihak B atau macam-macam seperti itu kemudian yang kedua adu domba kita di lawan-lawankan diversus-versuskan begitu misalnya simbah di katakan terbaru hari ini geger atau heboh cak nun vs ini debat tentang apa padahal itu sama sekali enggak berbeda seperti itu kontennya cuma dia memotong sebuah video rekaman yang entah kapan harinya enggak dia sebutkan juga kemudian disambung-sambungkan dengan fitur editing dengan konten yang lain yang itu menurut dia sesuai dengan apa yang ingin dia bikinkan narasinya begitu dua hal itu yang paling sering muncul sebagai pola-pola dalam serangan di medsos nonton banget bentuknya ada yang ada yang seseorang nul ambil tulisan saya satu alunia terus diturus kdw terus endingnya mh nunajib ya kan itu atau kalimat saya dipotong diambil buntutnya kan begitu Nah itu aplikasinya apakah itu literer saja atau ke auditif atau juga audiovisual itu itu soal variasi bentuk tapi intinya adalah istilah kita jika diprosok buntut dan itu jadi ada manipulasi ada eksploitasi baru itu motifnya apa kira-kira Mas Angga ya yang pernah saya dekati secara langsung ya saya kontak lewat personal message itu private message itu di DM direct message juga ada yang sampai bloko kalau padus nafkah bantuan cari uang loh Mas ini kan videonya sudah dibilang jangan ditampilkan atau Mas ini kok dipotong Mas gak utuh dan videonya di judulis dengan sesuatu yang misleading yang mengerahkan ke sesuatu yang bukan itu sesungguhnya mbok nyuuntulung ini diturunkan atau dihapus dari channelnya sampai dia bilang ngaputin Mas saya minta waktu sebentar supaya ini terkumpul duluan saya butuh makan ada yang seperti itu ada juga yang dia gak peduli gak mau menjawab itu banyak juga kemudian yang ketika saya tanya motifnya apa kenapa yang sebegitu gitu yang lain memang itu didesain oleh sekelompok orang yang jadi ada motif nafkah karena kemiskinan terus ada motif politis ada juga untuk kepuasan kelompok menghantam kelompok lain dan seterusnya kita paling sering dijadikan Pak Lu untuk menghantam berbagai macam kelangan baik yang sedang berkuasa maupun yang sedang tidak berkuasa itu sering kita temui terutama di twitter melalui hashtag-hashtag itu tertentu itu dan kadang juga banyak yang menumpang hashtag di twitter ketika kita sedang naik gitu dengan konten-konten yang sangat bukan kita sama sekali seperti konten porno konten-konten yang jual beli apa itu gak jelas seperti itu sering kita diperlawankan di twitter di youtube itu dengan orang-orang yang sesungguhnya tidak ada sama politis dengan kita secara langsung yang sedang panas siapa itu kemudian disinggol-singgolkan mentang-mentang kita pernah bilang sesuatu di tempoh hari waktu kemarin misalkan gitu sangat sering itu tem motif-motif ekonomi dan politis ada gak yang diluar itu nafsu pokoknya kepuasan kepuasan mengadu domba kepuasan merusak kepuasan karena ada ada memang mental seperti itu ada mental seperti itu Mbak Nur di facebook pernah ditemukan juga ketika dia di tulis lebih jauh afiliasinya kemana dia pokoknya pahitan sengit Mbak Nur kalau konco-konco itu apa menyebutnya oh ini oh ini arek-arek pahitan sengit dengan Mbak Iyah atau dengan figur simbah gitu itu sering kita temui ini ada yang tangani itu kan yang pahitan sengit itu ya karena kadang-kadang dia tanpa motif politik tanpa motif duit gitu sepokoknya sengit anggronoma ayah lewat sengit itu kan yang paling susah gitu sering juga ya mas angka biasanya itu di facebook di facebook bukan di di apa aplikasi lain gitu karena facebook kan memang lebih masal dibanding twitter instagram gitu ya facebook kan dari ibu-ibu arisan terus facebook juga dijadikan sumber primer dari grup-grup WA gitu-gitulah nambahin sikit jadi kalau dilihat polanya ya di twitter mungkin teman-teman juga bisa nambahin di twitter itu lebih kepada urusan yang motifnya politis seperti itu kalau facebook itu kita bisa jumpai yang pahitan-pahitan sengit itu banyak sekali juga entah karena kita dulu pernah disangka menyinggung satu komunitas satu kelompok tertentu kemudian masih sampai sini dibawa-bawa urusan itu terus-menerus jadi kompornya itu disitu kalau di twitter ya itu politis tetap ada nggak yang motifnya itu numpang beken gitu banyak contohnya seperti apa itu banyak ketika di twitter kita pakai hashtag KC KC Januari KC Februari atau MS Februari MS Maret itu kan naik jadi trending topik di dunia yang bisa sangat sering sekali bahkan langganan kita naik disitu tiap bulannya nah disitu sering orang posting foto selfie dimana atau barang dagangannya promo disitu pakai hashtagnya MS itu itu motif yang biasa dan itu memang kurbanya siapapun tempat dodolan tempat dodolan tempat dodolan tempat dodolan oke karena memang pada hari-hari tertentu gelaran mak ayah dimana-mana itu kita waktu itu sedang naik trending topik jadi dia ngikutin terus kapan ini ada trending topik kapan ada mak ayah nih nah itu momen jualan bagus berarti itu kan pokoknya ada berbagai macam bentuk ya itu kalau di surat Al-Hujurat kan sangat jelas anda baca surat Al-Hujurat ayat 26 itu kan semuanya sangat jelas ayuhi aduhi bu'an ta'kulalah ma'kihi ma'itan fahkari tumuh gitu ya itu kan jani mangan badang Thomas aku dipatenin terus dikerakotikan gitu maknya dipatenin dikerakoti itu pemakan bangkai istilah saya dan itu istilah Quran apakah engkau kata Allah apakah engkau tega memakan menjadikan daging saudaramu sendiri menjadi lauk lauk dari makananmu padahal sudah kamu bunuh saudaramu itu dan kamu sebenarnya jijik melakukannya jadi jadi di Al-Bakor itu ada soal ribah soal nek yaktabak tuh mbak tuh ribah jadi orang ngerasani satu sama lain medsos itu kan memang adalah perpanjangan tangan dan perluasan globalisasi dari rasanan ya kalau bahasa Jawa enggak tahu lupa yang ngerasani wong nge bentinu penggawaiannya gitu nah menurut mas Helmy sebenarnya bentuknya kita semua sudah kenal lah mungkin sekarang kita minta saran kepada teman-teman kuih terus kudupi ya waedewina esingunukui misalnya progres kan cuma melakukan sejumlah antisipasi ada yang bisa ada yang tidak mungkin bisa diceritakan apa Zaki apa Helmy sendiri apa siapa mungkin saya kira mas Penyo ini yang bisa bercerita tidak pokok mas Penyo biar lebih karena dia yang langsung berhubungan dengan ayo masa gak bisa ngomong nera ya di waw ayo sini oke sini agak kesini nah dan kita 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 numpang beken oke jadi sebenarnya macamnya sangat banyak ya kalau di medsos ya ada juga yang tadi mungkin urusannya cuma eksistensi caper jadi ada yang misal dia mengupload terus semua konten tentang Maia tentang Panun itu urusannya biar dikira dia itu orang dalam ring satu jari ini gitu loh ada ringnya mas disini mas ring satu jadi terus ketika nanti dia sudah dianggap ring satu nanti dia akan ditanya banyak orang update update Cak nun dimana Banun dimana hari ini dimana kegiatannya apa aja gitu loh jadwalnya sebulan dimana gitu jadi ada juga yang seperti itu kalau yang yang ada yang bikin akun ofisial Cak nun loh ada banyak sekali itu ya itu saya saya minta informasi Facebook saya dulu pernah mendengar sampai 26 nama saya dipakai untuk akun Facebook 26 akun nah tadi saya mendengar lagi ada Cak nun ofisial di Facebook ya jadi selama ini kan kalau yang dari kita itu tidak pernah ada yang pakai nama misal MHN Najib Tok atau Cak nun saja gitu enggak ada pasti kita pakai nama cak nun.com entah dotnya pakai titik atau dot jadi di semua macos itu kita pakai itu nah jadi yang seperti yang tadi kita dikasih tahu sama Banun ada Cak nun ofisial lagi berarti ada Cak nun yang tidak ofisial tapi kalau dicari username nya itu sudah beda kan ada nama display nama display yang ditampilkan ada kalau dari URL nya itu kalau di browser kan ada nah itu kan sudah beda itu bisa kacau enggak karu-karuan nah kalau nama memang bisa di edit siapa aja gitu loh terserah mau pakai nama siapa aja terserah nah itu biasanya konten-konten seperti itu ya kadang ada yang baik ada yang cuma nyuplik nyuplik apa istilahnya dari tulisannya Simba dari apalah yang yang kontennya baik lah pasti tapi mayoritas yang seperti itu biasanya nyupliknya enggak tepat jadi tadinya misal konteksnya kita bikin video itu konteksnya A jadi video durasi 10 menit konteksnya ini dia nyuplik satu misal yang buntutnya terus nanti dia tambah cuplian lagi ya kan dari video yang lain lara nyambung gitu loh loh ini sudah beda konteksnya enggak enggak disitu gitu loh nah biasanya akhirnya jadi misleading nya kan disitu pemahamannya yang paling ciloko itu ketika audiennya yang cuma ngintip-ngintip di maiyah yang cuma pernah denger dia menulis maiyah itu makiyah pakai kah nah audien yang seperti ini yang rawan audien yang menulisnya makiyah saya baru datang dari makiyah gitu loh jadi kalau mungkin kalau dari teman-teman sini sih saya yakin sudah aman lah sudah safety lah kalau teman-teman yang ada di bawah simpul Insyaallah sudah safe lah sudah aman tapi yang audien yang seperti ini nah ini nanti dia membawa ke keluarganya keluarga apa ke teman-temannya kan sudah biasanya sudah luar biasa gitu loh efeknya sudah luar biasa kalau yang tapi juga jangan lupa sebenci oh apapun orang kepada saya ya kalau ketemu cium tangan termasuk orang tuanya termasuk istrinya gitu meskipun dia ngomong jelek sekali di Facebook tentang saya tapi kalau dia ketemu saya dia seperti macan yang ketemu pawang kan gitu nah kalau yang di YouTube selama ini kita lakukan itu akhirnya kita itu menggunakan regulasi yang kita bicaranya hukum jadi ya urusan hak cipta copyright karena yang bisa kita lakukan di YouTube dunianya ya memang seperti itu jadi ketika dia nyolong videonya kita yuk yuk kadang kita ngomongi baik-baik kalau masih bisa kalau sudah nggak bisa yuk hantam jadi kita repot videonya menit ini menit ini detik ini yang nyolong kita repot dia kan pasti kena strike tiga kali strike kan tutup channelnya jadi kita menggunakan menggunakan itu dan ya korbannya sudah lumayan banyak ada yang subscribernya 400 ribu itu pernah kita nutup channelnya dia dan ya dia ngaku kalau itu memang cari uang untuk keluarganya untuk menafkai adik-adiknya katanya minta maaf terus katanya mau nyumbang sini butuh berapa gitu tapi kita kan pasti nggak usah gitu mas kita ajak ketemu kalau mau datang ke Jogja gitu loh dia ngakunya orang Aceh ngakunya tapi nggak ada satu pun sampai sekarang nggak ada yang nggak ada yang kesini satu pun nggak ada ya ada yang kalau diomongi baik-baik biasanya kita cari akunnya dimana selain misal dia di YouTube kita cari akunnya yang lain mungkin di Twitter atau di Instagram atau di Facebook kalau ketemu kita omongi baik-baik dulu ada satu dua yang manut videonya langsung dicabut tapi rata-rata sangat jarang rata-rata ngeyel dan terpaksa kita pakai cara keras juga gitu loh resikonya strike gitu dalam satu minggu berapa kali anda melaporkan gitu-gitu saya pernah pernah update status di Facebook itu ya isinya list list report copyright itu mungkin ada sekitar 60-an video itu antri untuk ditutup sama YouTube itu setelah kita report itu nek pas saya lagi judat lagi ranti duit gitu pekerjaan saya tapi nek lagi duit ya mungkin berkurang gitu jadi itu memang memang apalagi yang yang judulnya diganti terus diadu domba yang sudah tidak karu-karuan misal Cak Nun versus was gitu videonya nyolong dari kita jelas-jelas nyolong ya sudah nah itu kita udah gak kompromi lagi kita hajar dan insyaallah kalau kita reportnya valid itu pasti langsung ditutup enggak dalam hitungan hari kok itu hitungan jam itu sudah kita dapat reportnya ditutup videonya artinya pihak YouTube juga sangat memahami laporan anda tadi itu ya dan sikapnya cepat gitu ya kalau memang kalau report seperti itu kan di YouTube setahu saya kan manual mas jadi pekerjanya Google pekerjanya YouTube itu memang kerja manual verifikasi manual jadi itu bukan mesin yang kerja tapi manusia jadi dia nanti mencocokkan oh iya nyolong kalau nyolong itu kan kalau nyolong kan memang itu sudah sebenarnya gak melanggar kita tapi melanggar peraturan di YouTube sendiri regulasi di YouTube ya jadi di YouTube itu regulasinya jangan pernah menggunakan video atau gambar orang lain tanpa izin itu jelas di community guideline itu jelas makanya kalau kita debat sama mereka ya kamu itu kalau mainan YouTube mau adsense, mau main iklan atau main nyari duit disitu baca community guideline nya jangan cuma upload, download aja loh yang kamu langgar itu peraturannya YouTube makanya YouTube gak ada kompromi sama itu kalau urusannya copyright ya artinya kita memberi input kepada YouTube kemudian YouTube menerapkan regulasi itu konsisten lah tapi ada yang tidak bisa terjangkau tau misalnya tulisan kalau selama ini yang belum ya termasuk yang nyolong audio terus gambarnya diganti misal itu belum ada regulasinya atau bagaimana masih ambigu ya sebenernya masih kita masih mencari polanya terus seperti apa karena secara kepemilikan itu sebenarnya intelektual kan oh ya Mas Batu ya kekayaan intelektual itu loh jadi termasuk foto, audio, suara ya itu kan sebenernya termasuk kekayaan intelektual tapi secara regulasi di YouTube itu bentuknya seperti apa kalau lagu jelas kalau lagu kita sudah bisa menempuh selama lagunya itu kita rilis lewat digital nanti jenengan kena namanya ada konten ID jadi misal jenengan sekarang pakai lagunya kiai kanjeng yang misal kayak tombohati ya itu nanti kena konten ID jadi jenengan nggak bisa bakal cari uang dengan lagu tombohati karena uangnya nanti kesini kalau sampean nekat mengiklankan itu gitu loh nah itu konten ID kita sudah sampai kesana sampai ke ranah sana beberapa album sudah kita rilis di sana tapi kalau yang sifatnya seperti ini setelahnya mocapacapat seperti ini terus dicupuk audio itu gambarnya dia ngevlog sendiri pakai kamera di baduk itu terus jalan sekian jam untuk ngisi itu untuk ngisi videonya itu loh nah itu kita masih belum regulasinya masih masih anulah kita masih cari-cari terus gitu seperti apa nanti kemungkinannya semoga kalau kita membaca undang-undang copyrightnya Indonesia itu sih masuk sebenarnya gitu loh cuman kan masalahnya ini regulasinya kan regulasi di YouTube bukan bukan cuma urusan hak cipta Indonesia gitu loh mungkin seperti itu atau mungkin anda punya saran-saran supaya bagaimana kita ber-youtube yang baik dan benar gitu dan cepet ada enggak ya enggak ada yuk yuk natural aja lah gitu loh kalau memang kontennya bagus tak pikir yuk yuk tinggal-tinggal perjuangan aja kan gitu loh yang penting kontennya original orang nyolong gitu kalaupun mau pakai kontennya orang lain kan sudah disediakan ada lisensi selamat datang Pak Yaimu Samil silahkan ada lisensi Creative Commons ada lisensi GPL ada macam-macam gitu loh cak nun.com beberapa kali beberapa hari ini terakhir kita pakai image dari luar karena kita memang enggak punya stok dari luar tapi itu sudah saya pastikan image itu free to use aman lisensinya namanya CC0 Creative Commons 0 jadi mau dimodif mau nama penulisnya apa nama fotografernya ditulis atau enggak sumbernya ditulis atau enggak mau kita otak hati seperti apa bebas itu kita pastikan itu linknya ada jelas sumbernya ada jelas jadi kita selalu seperti itu sangat hati-hati untuk urusan-urusan apa intelektual kekayaan seperti itu gitu loh kalau sekedar apa yang merupakan hak kita atau hak anda kemudian disebar secara ilegal dari teman-teman itu kan bukan yang kita keluhkan yang kita keluhkan ketika disobuntut diadu domba di fitnah-fitnahkan jadi nyilih cangkem-nyilih cangkem gue loh nekming oposengwisono terus disebarkan kembali mungkin bukan itu yang kita keluhkan yang kita keluhkan adalah ketika itu dipotong dicari empasis yang berbeda konteksnya dibolak-balik kan itu kan itu nantikan berakibat sangat buruk kepada orang yang tidak teliti dan kurang sungguh-sungguh di dalam menghadapi informasi kan gitu nah itu yang kita tanyakan nek sing ketatian ngunukwis menurut sampean api epi saya belum akan menjawab sendiri soal itu tapi saya mendengarkan dulu dari anda semua jadi kan ada penyikapan secara hukum ada penyikapan secara kultural dan ada penyikapan secara spiritual sebenarnya kan begitu kalau mau dicari poknya nah kalau secara hukum kan sejauh progres bisa melakukan sudah melakukan seperti yang dicatakan oleh Penyo tadi secara kultural kan soal sikap kita arep arep kendu-kendu wae apa melu emosi malah terseret terus malah tambah ngerusak saat itu rute itu kan kultural ya nah yang ketiga baru spiritual ya mas silahkan ada yang jamaah maiyah sebenarnya pengen share tentang ilmu maiyah tapi sebenarnya karena tidak memahami konstruksi berpikir apa Mba Handun atau maiyah misalnya dia mengikuti udah sampai semester 8 misalnya padahal itu apa harus melalui tahapan-tahapan kerangka berpikir yang sebenarnya runut gitu akhirnya menimbulkan multitafsir dan multitafsir itu kadang gak pas gitu loh kadang terus dibawahnya itu komen komentarnya itu biasanya ada yang malah menjadi menyerang ada yang apa membela ada yang pada sebenarnya kontaknya tidak seperti itu nah kalau saya kalau masih apa biasanya saya messenger cuma ya apa opongono maksudnya itu apakah seperti itu cuma seperti itu sebatasnya sebatas itu kalau mau debat di dalam apa komen ya sama aja itu medianya apa Facebook misalnya ya misalnya saya ngeliat gini maiyahan ya ngomong gini 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 jam pertama terus nanti temen-temen langsung bikin apa di Facebook atau di Twitter gitu ya potongan kalimat dari saya yang itu nanti bisa out of context bisa tidak tepat bisa menimbulkan salah paham dan bias-bias kan begitu kan maksudnya ya itu itu sebenarnya saya tidak mengkategorikan itu sebagai kejahatan itu bukan kejahatan itu memang kelemahan manusia wongsa iki ya jomene kok Twitter ya ikrok itu ya ikrok kemudian menghasilkan ada ikroknya Mahdhab Shafi'i ada ikroknya Mahdhab Hanafi bukan Hana Hanifal ya ada Mahdhab Maliki ada Mahdhab ini saya cuman dapat wajanan dari Kiai Mozamil ya bukan saya saatnya saya tidak tahu itu siang tadi semua mendengar bahwa saya tidak tahu itu saya hanya menikmati saya sangat awam ya ikrok saja tadi kita bicarakan kok jadi jarak dari Allah ke Malaika Jebril Malaika Jebril ke Nabi Muhammad itu kita anggap maksum itu kita anggap tidak ada bias jadi kalau Allah menyuruh menyampaikan wahyu itu sudah tidak ada masalah tapi dari Nabi Muhammad ke ulama ulama ke kita itu itu ada jarak bias yang luar biasa dan lahirlah kelompok-kelompok yang bermacam-macam NU Muhammadiyah Sunni Siyah empat Mahdhab dan seterusnya sampai ada apa dua satu dua sampai ada segala macam itu karena bias dari kata ikrok dari ikroknya Allah di Quran itu beda dengan ikrok yang ditangkap orang dan itu kan yang menghasilkan Mahdhab-Mahdhab bias-bias permusuhan-permusuhan sampai politik dan seterusnya nah itu bagi saya itu alamiah itu bagi saya itu memang manusia itu lebih lemah dari itu jangankan Pak Muzamil ngomong itu di bangkalan kata bangkalan saja itu sudah bias kok bangkalan di otaknya Pak Muzamil sudah beda dengan bangkalan di otak saya itu saja sudah beda jadi saya masih bermurah hati untuk tidak melihat itu sebagai kejahatan yang sama kejahatan adalah kesengajaan untuk mengadu domba kesengajaan untuk memotong-motong kesengajaan untuk apakah motivasinya politik apakah cari uang atau apapun tapi ada kesengajaan yang kita sebut kejahatan tadi kalau anak-anak Maiyah bikin apa dari Maiyahan spontan dia upload apa kalimat dua kalimat itu masih bagi saya itu manusia memang begitu atau bahkan gini ya kalau kasusnya Facebook atau Twitter kalau misalnya teman-teman lagi Maiyahan dan kemudian dia mendengarkan apa yang disampaikan Mba Hanun itu kan pasti ada bagian-bagian yang dia sangat merasa yang disampaikan Mba Hanun itu penting buat dia lalu dia quote, dia kutip di Twitter atau di Facebook itu kalau kami malah menghargai kalau itu bagus itu pernah beberapa kali kita ambil dan kita tayangkan asalkan quote-nya tadi memang bagus gitu sesuai karena kadang-kadang kan dengan memperhatikan ada yang tidak terperhatikan oleh Anda tapi oleh teman yang lain diperhatikan jadi itu malah saling support secara intertekstualitas kalau muatannya memang oke gitu gak ada masalah gitu meskipun bisa juga apa kepala jadi kaki-kaki jadi kepala bisa juga tapi itu tetap manusiawi itu 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 biasa lah uang ulama-ulama mahadap aja ada di wilayah itu juga gitu loh ya mungkin redaksinya agak beda dikit tapi maksudnya kan masih bisa tertangkap gitu kan ada kasus yang seperti itu periwayatan kan gak mesti verbatim banget jadi yang kita maksud sekarang itu sebenarnya adalah yang memang jahat itu loh mas yang memang jahat ya memang kalau soal Pak Tanto misalnya memberi nasihat ya sudah imun saja yang penting kita kebal aja terhadap itu semua loh nah soal imun aku imun wahyo rameng medsos aku ke jaman tahun petong puluh saya SMA kelas dua saya sudah dibegitukan di Jogja ini selama saya jadi seniman di Jogja saya sudah mengalami pembiasan kedengkian dan semuanya itu selama 30 tahun lebih ketika Tanto masih baru masuk kuliah di AMI waktu itu di Suryodining Ratan ya bukan soal saya kebal atau tidak tapi mesak ke wong sing menjadi korban dari itu karena ketika dia mendengar informasi yang bias kemudian dia menggunakannya dan memasukkannya ke dalam hatinya dan pikirannya terus dia berpendapat seperti itu dengan seluruh hidupnya kan mesak ke wong kuwi jadi kita sebenarnya dalam rangka melindungi banyak orang mencoba cari cara untuk melindungi banyak orang dari dari yaktabakduhumbaktu itu jadi apa nanya ribah satu sama lain itu loh karena tidak mungkin jamaah mak iah terus setiap kali mau mengutip apa dari mak iahan terus konfirmasi dulu ke progres kan gak mungkin mas kan langsung dia menikmati di lapangan itu nulis di handphonenya terus keluar ya gak apa-apa lah kalau sejauh itu masih gak apa-apa cuman kalau yang sengaja mengadu domba perdebatan seru antara cak nun dengan uas aku ketemu ya udah tau ya gitu loh terus yang terakhir ada megawati ada asto ada siapa segala macam yang sebenarnya itu betul-betul fitnah jadi menungso itu memang teman sekalian lebih baik iblis daripada manusia kalau mau terang-terangan Pak Musamin iblis itu sportif dia bilang tidak mau sujud kepada Adam tidak mau sujud dia tidak pura-pura dan meskipun teorinya keliru tapi dia memakai cara berfikirnya secara jujur gitu kan bahwa lu gimana weng Adam dari tanah saya dari api mau seapi menyembah tanah kan gitu kan itu dia punya argumentasi dan dia tidak curang di dalam berargumentasi gitu loh kalau manusia kan cetoto manusia dari medsos itu ceto yang menungso ki curang, uri jahat gitu penuh dengki semua sifat-sifat yang yang buruk itu ada pada manusia nah yang kita diskusian malam ini adalah kira-kira saranmu kudubie dengan skala tidak ada penyikapan hukum ada penyikapan kultural dan ada penyikapan spiritual kan gitu nah itu yang kita tunggu dari teman-teman jadi kalau meladaian itu kan jumlahnya tidak terbatas dan untuk melacaknya kan juga tidak mudah karena tiba-tiba ada dimana ada dimana ada dimana sebegitu rupa sehingga tidak ter cover sama sekali sehingga saya sebenarnya yang saya tunggu itu kalau jalan keluar hukum juga terbatas ya seperti yang dilakukan penyo dengan youtube itu tapi kan juga ada paket-paket lain yang belum terumuskan secara hukum kemudian kalau jawaban kultural itu kan sangat ruwet frekuensinya juga sangat tinggi jumlahnya sangat banyak sehingga sangat sukar yang menurut saya paling gampang itu jawaban spiritual Allah mengatakan barang siapa menyakiti hati kekasihku maka saya umumkan perang kepada orang itu kalau Allah yang merangikan nggak bisa diprediksi dari mana itu saya kira yang yang paling istilah hampir bukan hanya sekarang cuma sekarang kena medsosnya ini segitu rupa ya Imam Shafi'i itu saja dalam dalam apa dalam Hai sair-sairnya itu memuat seperti itu dalam diwannya dalam diwannya itu memuat kata-kata seperti itu contoh Imam Shafi'i pernah berkata begini yukhati bunis safi hu bikulli gubhin fa akrohu an aku nalahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilma kaudin zadahul ikhra kutiba itu salah satu sairnya Imam Shafi'i yang luar biasa yukhati bunis safi hu orang-orang bodoh berbicara tentang aku bikulli gubhin dengan segala keburukan fa akrohu an aku nalahu mujiba maka aku tidak mau untuk menjawabnya gitu ya kata Imam Shafi'i berarti kan terjadi gitu ya jadi orang-orang bodoh bikulli gubhin dengan segala keburukan kata Imam Shafi'i apa kenapa tidak saya jawab kata Imam Shafi'i yazidu safahatan wa azidu hilma setiap kali dia mengatakan keburukan tentang saya maka kualitas kebodohannya semakin bertambah dan semakin saya diam berarti saya semakin sabar itu kata ini jadi apa ya kalau keburukan orang ke kita semakin banyak semakin keras berarti kita kan justru semakin semakin sabar itu ya kaudin zadahul ihra kutiba saya mau seperti kayu gahru itu lho apa ya kayu gahru kayu gahru semakin dibakar semakin mengeluarkan wanginya ini Imam Shafi'i itu ya semakin dibakar biarlah semakin semerbak wangi itu jadi memang seperti itu itu memang ya di alami dimana-mana dan termasuk beliau gitu ya termasuk beliau ini ya kita doakan mudah-mudahan dan saya yakin ya saya yakin bukan mudah-mudahan lagi saya yakin justru beliau itu dengan begitu akan semakin disayangi oleh Allah subhanahu ta'ala gitu akan semakin disayangi oleh Allah ta'ala jadi orang itu semakin dijelekan orang itu akan Allah akan semakin semakin sayang kenapa karena ada alasan bagi Allah untuk semakin menyayanginya nah kalau kita itu tidak dijelekan orang tidak dipindah orang tidak dibully orang terus Allah mau mengasihani kita itu apanya nah mudah-mudahan saya yakin saya yakin saya sebetulnya paham juga kan saya aktif di Facebook juga gitu ya saya paham serangan-serangan antara beliau dan saya sengaja diam karena saya itu wah ini bahan-bahannya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah ta'ala gitu saja saya malah saya itu semakin senang terus gitu karena apa karena akan saya percaya kepada kata-kata Imam Shafi'i tadi itu gitu ya jadi orang yang berbuat seperti itu akan semakin bodoh sementara orang yang diserang itu justru akan semakin tambah mening meningkatkan begitu satunya semakin turun satunya semakin naik gak mungkin orang yang pekerjaannya seperti itu kok diangkat derajatnya oleh Allah itu gak mungkin dari mana jalannya gak mungkin itu gak saya kira gak ada jalan orang seperti itu ada yang begini jadi kalau apa saya nge-share Facebook terus misalnya ada jenengan sama jenengan itu nah ini kalau dulu dia itu langsung masuk kan ibaratnya kalau Facebook itu kan Facebook saya kan ibaratnya rumah saya gitu ya ibaratnya rumah di di dunia lain gitu ya nah dia itu nyerang dong undang teman-temannya sama penyerangnya itu sehingga ibaratnya ini tengkar di ruang tamu saya menjelek-jelekkan bilion supaya saya tahu nah saya kan tak lihat saja gitu oh iya tak gitu kan karena saya punya perdoman tadi nah terus pernah ada buzzer yang menawarkan ke saya menawarkan diri gitu ya memang saya hebatnya teman Mak Yeh ini gak ada buzzernya termasuk progres ini pernah ada buzzer menawarkan diri ke saya untuk nangani mereka ini ini harus dianu Pak gini-gini sudah biar saja kalau sampian sembauh mana kekuatan sampian masa kan masih lebih kuat Allah SWT itu kalau Allah SWT yang nangani akibatnya itu tidak apa di luar yang kita duga biarkan saja jadi nah sekarang mereka ini karena tidak saya gubris kan gak saya gubris maunya itu kan biar saya muncul jawaban kan jadi dia masuk ke halaman saya maki-maki temannya diundang semua sehingga teradang sampai 300 Pak Tanto temannya itu 300 yang ibaratnya apa ya maki-maki di ruang tamu saya tadi nah setelah gak saya gubris mereka berhenti sekarang berubah cara jadi kalau ada saya share apa mereka ini apa itu tulisan saya itu di mesin media apa di screenshot di screenshot terus dijadikan status dia temannya diundang semua dan saya di tag nah berubah saya tetap tidak terpancing apa ini ini kata saya ini nah lama-lama mungkin sekarang dia bosan dia bosan sekarang malah berhenti sudah bosan dikira dikira kita itu dikira orang yang seperti itu gitu saya punya pendapatan kepada Yom Sabi tadi kalau orang bodoh itu di apa kita layani maka dia akan semakin apa merasa diperhatikan gitu loh maka memang tidak saya perhatikan gitu ya dan ya terkadang memang sangat memancing emosi tapi kan kita tidak boleh terpancing itu saya kira kalau saya secara spiritual dan apa ya mungkin cara Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi beliau dengan cara seperti itu gitu ya dan saya yakin dari pembacaan saya berbagai macam serangan itu sama sekali tidak mengurangi apapun dari dari beliau tidak mengurangi dan segera apa kalau makom nah ini makom ya makom makom kan justru insya Allah lah malah saya yakin dengan seperti itu itu beliau makomnya akan lebih tinggi gitu dan itu saya yakin sekali gitu ya saya kira seperti itu dari saya terima kasih ada dua hal Pak Muzhamil pertama Alhamdulillah saya kan juga memang tidak punya akun apa-apa ya kecuali canan.com ya itu pun kan bukan saya tapi saya apa mendukung saja tapi kan aku randu Facebook randu Twitter randu Instagram randu KB tidak punya jadi saya artinya tidak melakukan apapun terhadap semua serangan itu tetapi yang kedua gini Pak Muzhamil apakah anda pernah tahu secara personal orang-orang itu ada yang mengerti ada yang mengerti ada yang mengerti Saya andai kan ada peluang teman-teman sekalian, tolong perhatikan hidup mereka. Tolong perhatikan dia mendapatkan apa dari itu semua. Karena dari kalimat yang Pak Muzamil baca awal tadi, barang siapa menyakiti kekasihku, jadi bukan dia menantang perang Allah, Allah yang mengumumkan perang kepadanya. Jadi jangan remehkan Allah dan jangan remehkan cintanya, dan kita ini rino wengil, dan saya bulan kemarin kan menyarankan tolong diperbanyak sholat malam Anda setelah jam 12 malam sampai sebelum subuh itu, bubeng biro, saya-saya-saya ditambahi. Supaya kita punya hak untuk sambat kepada Allah, ya Allah tidak ada yang memenuhi hatiku kecuali engkau. Tidak ada yang mengalir di darahku kecuali kerinduan dan kebutuhanku kepadamu. Jadi koncok-koncok kuih terlalu bermain-main terhadap Allah, terlalu bermain-main terhadap sebab-sebab akibat, dan kalau Anda bisa melihat, coba lihat hidupnya, dia akan dapat apa? Lihat saja. Beratik KWDN itu apa, mengalami apa, dan seterusnya. Karena saya mengalami seperti itu sebelum medsos juga sudah saya alami selama 30 tahun di Yogyakarta. Dan saya melihat bukti-bukti betapa Allah itu punya konsistensi dan punya kesungguh-sungguhan cinta kepada hambanya yang mencintainya. Aku mungkin bisa cerita secara pribadi kepada Mas Tanto ya, tentang teman-teman saya di Jogja. Karena saya dari dulu digituin, Mas. Sebelum udah medsos ya, aku mesti disingkir ke, aku mesti disalah ke, aku mesti di kambing hitam ke, Saabiturute lah, itu pengalaman saya sebagai seniman itu hampir 70% begitu semua di luar karya-karya saya. Dan saya melihat sendiri, mengalami sendiri bagaimana akibatnya kepada teman-teman saya itu. Yang saya sampai hari ini tetap menganggap mereka sahabat saya dan saudara saya. Ini pokoknya intinya kita semua mari kembali kepada kepercayaan kita yang penuh kepada cintanya Allah, kepada hamba-hamba yang mencintainya. Tingkat cinta itu sedemikian rupa sampai ke satu tataran di mana Allah menganggapmu kekasihnya. Dan kalau kamu sudah kekasihnya Allah, maka yang menyatakan perang kepada orang yang menyakitimu adalah Allah sendiri. Kan begitu. Apa bahasa orangnya tadi Pak Muzhamil? Adhan Dhu Bilharbi. Jadi itu kalimat yang sangat keras loh. Aku menyatakan perang kepada dia yang menyakiti kekasihku. Bukan begitu. Itu serius. Makanya saya ingin Anda ditolak sejajal kaya sering doang ngono-ngono kaya, ngalami apa uripe? Karena saya mengalaminya sudah 50 tahun sejak saya masuk Yogyakarta tahun 1968. Saya mengalaminya, bahkan sejak kecil saya mengalami dialektika seperti itu Pak Muzhamil. Sejak pra-PKI sampai zaman PKI sampai Ordu Baru, saya mengalami banyak hal soal-soal itu. Dan saya bergaul sangat banyak dengan para waliullah, para uliak ya. Di Jombang, di Situarjo, di Kendal, di mana-mana gitu ya. Bukan saya menyatakan bahwa saya kekasih Allah. Tetapi saya kira ada rumus yang sangat jelas dari Allah. Bahwa kalau engkau menyakiti kekasih Allah, menyakiti orang yang mencintai Allah sehingga Allah mengakuinya sebagai kekasih, maka kamu tidak perlu memusuhi Allah. Allah yang memusuhi kamu, Allah yang menyatakan perang kepadamu. Jadi itu kalimatnya sangat keras loh. Allah kok ngejak perang gila, menyatakan perang. Gue serius loh mas. Gue serius loh mas. Orang yang kaya orang kesandet loh. Gue mengsial-sial bentuknya bisa bermacam-macam. Gue anggar bangun apa-apa, jugruk, anggar ngedekah apa-apa, mesti loyo lagi dan seterusnya. Ada banyak sekali paketnya Allah yang tidak terbatas. Oke saya kira gitu. Saya punya teman yang saya tahu pernah menghina beliau itu di Midsos. Tapi karena jaraknya jauh dari sini, jauh sekali. Tapi kalau di Midsos kan dekat gitu loh ya. Saya tidak tahu ada apa pada suatu waktu dia itu tiba-tiba maksa ingin ke tempat saya. Pada tanggal 17 begini. Pada tanggal 17. Dan akhirnya orang tersebut itu pokoknya mau ikut ke Mocopat. Saya kaget loh ini kan kemarin yang menghina-hina. Ternyata sampai sekarang baru malam ini saya ngaku sama beliau ini. Akhirnya beliau itu ingin nemannya saya masuk ke ruangan di dalam itu. Dan saya gak tahu waktu itu dia hanya nyium tangan ke jenengan dan tidak duduk, diam gini. Setelah itu nyium tangan lagi terus pulang. Nah itu saya gak tahu apa yang terjadi sampai sekarang gak saya tanyakan. Dan sekarang berhenti orang tersebut. Ini teman saya sendiri soalnya. Ya teman-teman sesama NU-nya lah dengan saya. Gak tahu apa pokoknya tiba-tiba malam itu pokoknya saya mau ikut gitu. Ya ayo. Waktu itu mau datang ke rumah saya dulu ke kretek gak usah ketemu di jalan saja saya bilang gitu. Terus akhirnya ikut. Minta masuk. Dan ya itu ternyata hanya ingin salaman mungkin merasa itu suatu kesalahan. Karena waktu itu keras. Pernyataan dia keras sekali di Facebook itu. Dan ya begitu. Sampai sekarang gak saya tanyakan. Gak saya tanyakan. Ya mungkin ini kalau dia nonton mungkin merasa. Merasa itu sama saya waktu itu. Pak Muzamil ada beratus-ratus cerita seperti itu. Dan Pak Muzamil mohon percaya bahwa tidak pernah saya tidak memaafkan seseorang yang minta maaf kepada saya. Dan itu berkali-kali ya. Dan saya pasti langsung memaafkannya. Tidak pakai proses. Langsung saya los, langsung saya peluk, langsung saya maafkan. Termasuk di ma'iyahan kadang-kadang datang mereka itu ya. Artinya saya, Allah sendiri mengatakan bahwa kasih sayangku mendahului amarahku kan begitu kan. Jadi semarah-marahnya Allah, semuanya Allah tetap menompersatukan rahman rohimnya, kasih sayangnya, halimnya kan begitu. Nah saya juga tidak boleh tidak seperti itu. Artinya siapapun, tapi kan syaratnya minta maaf Pak. Nah kalau tidak minta maafkan terus bagaimana kita ngasih maafkan gitu. Dia tidak minta kan gitu. Nah, ada sejumlah cerita-cerita yang lain sebenarnya teman-teman sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa saya ini seseorang yang bagaimana-bagaimana. Tapi menurut saya intinya adalah kita jangan terlalu berani kepada pengetahuan Allah kepada manusia. Allah itu tahu semuanya dan sampai detail, sampai selembut-lembutnya. Innallaha latifun khopir. Latifnya jelas khopirnya ini yang menakutkan. Karena cara Allah mengabarkan hasil dari kelembutannya kepada manusia, kelembutan penglihatannya kepada manusia, nanti dikabarkan bisa dengan azab, bisa dikabarkan dengan rizki, bisa dikabarkan dengan peringatan, bisa dikabarkan dengan macam-macam. Jadi latifun khopir itu, para ulama, para mufasir kan menerjemahkan khopir itu tidak tegas mengabarkannya. Mengabarkan itu kan bukan berarti ngasih tahu secara mulut atau kata-kata. Mengabarkan kan bisa dengan tanda. Apalagi semua ayat itu adalah tanda-tanda. Jadi Allah bisa mengabarkan apapun kepada siapapun dengan cara yang tidak terbatas jumlahnya. Nah saya membuka ini semua teman-teman sekalian, tidak urusan saya, ini adalah urusan kita semua. Jangan sampai kita bermain-main terhadap kesungguhan Allah. Karena Allah sangat bersungguh-sungguh di dalam menciptakan manusia dan semua alam semesta ini. Kira-kira gitu Mas Yelmi. Sekarang kita dengarkan satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng. Sampai jumpa. 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 Hadirlah matahari masa depan Berakhirlah kesengsaraan Pagi hari yang cerah bergantikan Bangun kembali dari kematian Belajarlah di pada kehidupan Temu kenapa putra masa depan Jangan teruskan kasih kemana Bangun kembali dari kematian Belajar lagi pada kehidupan Kebukarama putra masa depan Jangan teruskan kasih kemana Bangun kembali dari kematian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya Guru saya yang asli sejak kecil Adalah ibu saya dan ibu saya Sangat menekankan bahwa Kepada orang yang jahat kepada kita itu Kita bukan mendoakan supaya dia Mendapatkan bencana atau celaka Kita menomersatukan Memohon kepada Allah agar Teman-teman kita yang menyakiti kita itu Mendapatkan hidayah dari Allah Meskipun nanti bisa jadi Berdasarkan dialektika Antara watak orang itu Dengan kehendak Allah itu Produknya bisa celaka Karena orang yang tidak mau Dikasih hidayah Berarti dia akan mendapatkan Sesuatu yang terbalik dari itu Tapi di dalam hati kita sendiri Yang kita lakukan adalah Selalu memohonkan hidayah kepada mereka semua Nah bentuk hidayah itu Bisa juga adab Bisa juga adab Nah jadi kita bukan Mengfokuskan diri pada Ingin orang itu menjadi celaka Tetapi Selalu kita landasi dengan permohonan Hidayah kepada Allah Karena Allah itu kepada Makhluknya ya cuma hidayah pak Hudan lin nas Hudan lil mutakin Hudan lil muminin Jadi Jadi Al-Quran Itu salah satu contoh saja Bahwa sikap utama Allah Kepada hambanya Dan ciptaannya adalah Sikap hidayah Sikap memberitahukan Memberitimbangan Dan Tuntunan Tuntunan Begitu Jadi kita juga tidak akan Mencita-citakan Mengobsesikan Celakanya Sesama manusia Oleh kita Sepuruh apapun Kelakuannya kepada kita Tapi tetap Kita melandasinya Dengan apa namanya Memohon kepada Allah Agar Menurunkan hidayahnya Kalau kata ibu saya dulu Ini anjana wong gak gelom Ini anjana wong gak gelom Tiga hidayah ya Bapak cipta Gusti Allah Hidayah dengan Caranya Allah sendiri Tapi itu kan semua Terserah Allah Tidak 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 Karena menuruti kita Tetapi karena Allah sendiri Memiliki Maha keadilan yang luar biasa Mungkin kita sekarang bisa Menurunkan Mas Tanto ya Responnya apa saja Kita serahkan kepada beliau Tidak 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 Katanya post-truth itu kekacauan teks ya. Sekarang dicampuri live IG, streaming, cangkemnya juga kacau gitu loh. Jadi saya mohon aku kerungu, saya kan guyonan rado liar. Jadi orang geledengi aku enak banget. Sama Pak Jainudin, Pak Jainudin. MZ Jainudin kok ya. Pak Jain, apa? Pak Muzamil. Saya nama aja lupa jadi sulit dendam. Saya sulit dendam ya. Saya nangka luka, Pak Jainudin MZ. Itu kalau di Magelang saya, maksudnya ya Pak Muzamil. Bayangkan itu. Apa enggak bikin salah paham itu? Huruf macem-macem gitu loh. Saya kira Jaya Suprana juga begitu gitu. Ada jen, ada apa-apa. Saya bisa dekat karena saya bebas loh. Ketika diskusi serius, agama gini, aku tanganku gini. Meh-meh gelut kok. Sebetulnya datang kesini itu saya juga mau lebih penting mau tanya dia bukan soal itu untuk meramekan dunia. Cak Nun mewakili saya tulung ngomong tentang Hagia Sofia. Karena saya sudah empat kali saya mungkin seluruh kota di dunia yang saya paling betah hanya duduk di gang, hanya di Selatbopurus, hanya lihat laut hitam itu saya paling senang seluruh dunia dari Berlin, Paris, New York, apa-apa. Paling senang saya memang Istanbul, saya gak ngerti. Ya, seribu tahun sebelumnya. Saya mau tanya soal Gulen sama Erdogan. Gulen yang lari kemana-mana. Kebetulan tadi saya anaknya Cak Nun juga sekolah di situ. Tapi sekarang dia lari di Amerika. Misalnya, terus soal Hagia Sofia. Minggu depan kelihatannya mau jadi masjid lagi. Padahal sebelahnya sudah ada masjid biru. Sebelahnya ada naik basar yang kuno. Sebelahnya Universitas Istanbul juga tua. Di atasnya Sultan Mehmed sudah ada museum, ada rambutnya. Kanjeng nabi, ada tongkatnya, ada giginya, segala macam. Kalau saya bukan soal gereja sama masjidnya. Bangunan itu, bangunan batu itu adalah peradaban seribu tahun situs itu setidaknya. Situs daerah situ, Babylonia, Romawi kuno, itu kan seribu tahun sebelum Yesus. Artinya ini kan sebelum ada agama pun manusia sudah mulai berhadap kira-kira gitu. Sebetulnya saya malam ini datang untuk testimoni Cak Nun daripada nanggapi orang-orang yang menderita, orang yang di medsos itu maaf ya, itu melanjutkan penderitaan sejak Pak Harto, sejak zaman Gustur, sejak SBY, sampai itu kan masih menderita kan kasihan. Kalau dia bisanya nempel dia, orang saya aja misalnya, Pak Sehagung, masa enggak memanfaatkan Cak Nun dunia tak bisa ikhwe, wala Kristen toh, sing laik lakming seket toh, ngarep untuk rezeki maupun Kristen, melu mak iya. Engkau kwe sing nonton sangat ngatau sewu. Sekarang dia main di Malang, di apa, entomologi, serangga. Dua kali profesor pertemuan serangga dia. Terus untuk melindungi terang bukaran, Pak Seh, main nanti, wala kere, lima gunung. Mainnya di kolam renang, terus di laut, ijen terus ditabui, kan lumayan. Harusnya April ini berangkat ke Paris. Wayang serangganya gara-gara ini enggak bisa. Padahal ini lima gunung rezekinya harus ke Pak Sitras Anjilin harus main di Makau. Terus, terbangnya kan lewat Hongkong. Terbang saya bilang, ada Wuhan. Pak Sitras enggak ngerti apa-apa. Enggak kok, Hongkong jauh dari Wuhan. Aku ngerti baliknya orang mangkat. kira-kira gitu. Jadi, saya tahulah, ngalami betul karena saya dulu ada kedekatan-kedekatan yang non-politis. Tapi, waktu yang 45 tahun bersama Cak Nun, itu kan, oh, ini bian, P.F. Sayu Fulah, Fatah, jagung di belakang rumah saya sama Teten Mas Duki. Baru itu Teten saya jadi menteri ini, terus enggak kesepian, terus melu Anies Baswedan. Tiba-tiba fotonya tak unggah, terus nyesum, aku kabar. Saya paling padat kan, kalau di MEDJAS, paling banyak dengan Cak Nun. Mesti komentarnya macam, wongkwi saiki apa? Wah, macam-macam naik tangan. Wangkwi apa? Wongkwi apa? Wongkwi apa? Wongkwi apa? Wongkwi apa? Tapi saya kira ini, karena orang ini memang terlalu kreatif, kekuasaannya tidak 5 tahun, sejak muda itu memang ini wong, metu terus di dedek. Jadi saya hari ini mau nyalahkan dia ini. Pikirannya itu multidisiplin kan, sekolah sastra, pindah politik, pindah sek, pindah ngece uang, ngece juara satu di Indonesia dia loh. Liannya kan 5 tahun terus mati, terus kiri menang, sakit jantung, meninggal. Ini orang mati, mati, tapi ini. Jadi ini, ketoknya, jangan nyalahkan lagi. Ini teruskan aja lah. Nabi Muhammad dia mungkin, saya gak tahu punya sens humor lah, Yesus Muhammad itu. Ada juga ya. Wah, mungkin Nabi Muhammad kalah lucu sama ini loh. Karena disini, di padang pasir kan, lelucu anggel ya. Arang nongkrong tuh. Wah ini, wah jadi, saya banyak sekali. Pembelaan saya aja, kalau sama dia tuh, wah gak tak rekam, dia masih seneng. Lengbelo dia tuh ngarang dewe saya. Bukan berdasarkan kebenaran ini. Jadi karena yang kontroversial tuh, yang gelendengi kan macem-macem loh. Sayang Caknon gak denger. Kalau denger ya, lesan ya terutama. Kalau di medsos bagi saya, saya tahulah, agak intelektual atau apa, saya hampir gak baca. Tapi saya tahu persis, yang lesan kan, saya cukup liar untuk macem-macem. Gak ada beban apa-apa. Jadi, wah, ngelendengi aja jadi kreatif dia. Orang ini misalnya dia, Pak Musambil, ngelendengi lain-lainnya, tidak kreatif, hanya itu saja. Begitu ngelendengi Caknon, kuat tiga jam. Bahkan saya pernah, mungkin Caknon ingat sekali, ini saya ulang-ulang, terkenal hanya soal sepilih loh. Saya nongkrong di Pak Selamat itu ya Caknon. Nongkrong ini, orang tak sebut gila. Ini tujuh orang itu terkenal semua. Kalau saya sebutkan, tahu lah. Nongkrong ini tiga jam, tapi ngelendengi Caknon. Ya karena, orang kayak gitu indah, digelendengi aja indah. Glendengi itu juga, adrenalinnya kan, kalau orangnya, bahannya menarik gitu loh. Kehidupannya itu, intuitif loh. Yang ngelendengi juga intuitif, semangat. Tiba-tiba, le 2 jam itu, Caknon datang. Pakai, BNB, yang hanya, rambien gel. Asem toh, karunufia. Lenggelendengi kinovia, majalah tempo ya, kegatra. Terus, Menteri di dalam negeri, siapa itu? Yang orang Minang itu, siapa? Bukacu Parja Rustah. Bukan, bukan. Orang Minang, orang Padang, tentara itu. Caknon datang, ini bedek tepat. Apa tau? Nilalah Caknon itu, yang dihidup-hidupnya ya. Ini tokoh-tokoh, yang terkenal, saya enggak sebut ya. Bar gelendengi, oh Caknon itu, begitu. Caknon datang, pakai BNB, yang jelek itu ya. Jelek kayak itu, bekas kayak itu. Karunufia. Padahal yang gelendengi, ya soal BNB, soal Nufia, soal Caknon. Ini, ini fakual loh. Jadi Caknon, tolong saya tak menghibur kamu. Kamu memang berbakat untuk, dijeritani macem-macem lah. Untuk bahan, inspiratif kamu tuh. Kalau tadi, Tuhan itu, memberi petunjuk, kamu itu memberi inspirasi gitu. Wong jahat, penuh lagi kreatif gitu loh. Untuk ngololoh ini. Dan koeksistensi kan ini, menarik gitu loh. Pembacanya jadi banyak. Saya kira Anda tau lah, kenapa Ahmad Dhani sekarang, pengikutnya 8 juta. Kenapa Deddy Corbuser, 10 juta ya. Kenapa Mardiku, banyak sekali dengan teori. Saya gak tau konspirasi. Pokoknya dia bakatnya pinter, untuk menata ilmu ekonomi, dan lincah. hafal anak itu saya kira waktu SMP, bakatnya Mardiku begini. Jadi ketika ada momen ini, jadi siap jadi presiden masanya. Kalau saya cukup 4 kali ya, uh cerdas. Dan dia bagus kalau di Indonesia gitu loh. Karena harus baca itu semua gitu loh. Kira-kira ya, dengan teori konspirasi, oh bagus. Pokoknya itu cerdas. tapi ya hanya baca berapa kali gitu loh. Karena terlalu lancar loh. Saya bisa nebak, oh 5 tahun lagi, saya kira harus entek bahan nih. Nah ini kan gak entek-entek. Umur 18, 19, mulai sekerja keras. Ini aja agak aneh kok menurut saya. Cak Nun, dalam 2 bulan ini agak aneh. Mungkin karena di rumah, jajar Mbak Novia sama anak, ya renungannya kan jadi baru gitu. ada agak sedikit lain lagi ini. Ini Cak Nun yang baru. Bahkan kemarin saya sempat ada inspirasi, Cak Hijrah. Aku ya omah kaya tak serah ke Bojo Kukabe, terus kita nyewo lemah 1 hektare, cedak merahpihnya loh. Yang kosong, wit-witanto, nyonton Nabi Muhammad tuh, dari Mekah ke Medina, kita dari sini ke sana. Ya Allah dengaran sini, orang sempat visi-visi. Yang dua visi dan misi itu lah jokong. di Prabowo, ke Kalimantan, gawe pangan, kita wang loro aja, wis cukup kok. Wis viral. Dan viral penting ya. Di satu hektare, kita sewa 25 tahun. Mungkin saya matinya 15 tahun lagi. Dia, nggak bisa 14 tahun. Maksudnya, nggak 14 tahun dia mati dulu. Saya kan bisa nunut kuburannya dia. Nggak aku mati sih, kuburan kunang. Ini Cak Nun gak boleh disitu. Dia disitu, saya jejari gitu loh. Keburannya loruh. Itu kan, ngerjekan nih wongakeh ya. Daripada ekonomi macem-macem, kan misalnya begitu. Itu betul. Untuk saya inspirasinya begitu. Di sana aja. Penontonnya jarak 3 meter, orang yang 1 meter, karun numpak kedu. Wah, weh banget. Wah, kebo, wit-witan. 6CG, jaga jarak kudu, menek wait. Penontonnya harus IG live, sama streaming semua. Khusus untuk dunia. Pintasnya, pengajiannya jam 5, untuk Inggris. Wah, besok lagi, Makyah, yang dengerin, khusus New York. Karena rame itu. Saya, bayangannya malah imajiner. Bukan menyelesaikan Indonesia, menyelesaikan bong-bong keserakat itu ya. Karena sakit ya. Dia harus anal. Meknya nonton, ngkritik cakdon, saya kira, terlalu banyak. Jokowi, saya kira tahun 2025, sudah kesepian, balik Nang Solo, duduk dulu, paling tak WA. Pak Jokowi, sepi. Ya, mampir pendudu, tiba-tiba, gue delek-delek. Kan saya juga ngalami, setelah selesai, kemarin minggu lalu, si SBY ngarang lagu itu, limau gunung. Gunung limau. Gunung limau, ini cili-cili dengan pacitan. Kayak gunung apa. Asam kena, gunung limau merapi, merbabu, disaingnya SBY, gunung limau, ini cili-cili dengan pacitan. Asam kena, gue leh lagu nih. Yo elek banget, tapi yo, yo rapopo tau, wokus-wokus persiden. Ngarang, saya enggak seneng ngarang lagu. Kita tunggu aja lah, ini semua sebuah pertandingan kan, calon 2020. empat, saya tunggu. Ini terlalu cepat waktunya ini. Jadi, Cak Ben, sihat Cak, gue tetap iban terjang terus. Ini ngegi mau nyentak-nyentak hukum karma, terus kewai. Awas gue, kena hukum karma. Gue ngepupo, ben dedek-dekan gue. Panjen-panjen rusak. Saya ngalami betul, banyak hal, cuman saya kebetulan, anu Cak, kebetulan, saya merekam, orang geledengi temen seniman, temen apa, memang paling banyak kamu. Ya, tapi aku yo setuju dalam, Pak Musamil, Pak Pak Jainuddin, Pak Musamil. Memang pernah saya nilpon, beliau ini langsung jawab, ada apa Pak Jainuddin? Inspiratif, karena dia itu multidisciplin, dan apa saja gitu loh. Dari ini arkeologi, pindah kebatinan, pindah banaspati, pindah Hindu, pindah Buddha, pindah seni, pindah. Tapi saya jujur saja, yang paling betah, ini anak saya ragil, saya ajak. Juga dalam rangka itu, anak nomor satu, ular-ulanya, kawinnya dia. Anak nomor dua, dia. Sekarang anak tiga, anak nikah, ya pasti dia lagi kan. Ong ini saja, saya punya ide, harusnya tanggal hari ini kan, saya sudah ngundang ke, ke Mendut, mau tak kasih pakaian, bosan toh, pakaiannya putih-putih gini. Jangan ini kan tak pakai soreng, pakai topeng hireng. Lumayan lah. Yang musuhnya, kalau misalnya gitu loh. Pokoknya yang ngarang, kehidupan baru gitu loh. Kayak Walt Disney, atau apa-apa. Kalau nanggapi itu, saya kira, belum selesai, apa, disrupsi ya. Disrupsi ini, saya kira fenomena, yang Indonesia paling kacau, kalau Cina, gak dibatasi, Facebooknya ditutupkan, Jepang punya misis, memang ada batas semua. Kalau kita, waduh, ada kosus lingkuh. Saya kebetulan, kalau Anda pribadi ya, kalau saya kan, konco satu itu, mewakili wong, 50 kakak. Jadi, kedekatannya itu, 15 tahun, 20 tahun. Jadi, fenomena, ngelolo, antar ini, salah paham, dan sebagainya itu, saya agak, tiap hari, tapi sudah jadi hiburan. Jadi, kalau selingkuh, wah lucu-lucu loh, selingkuhnya wong desa itu. Wong pesoran yang kapol wil kok, orang jeneng cawi doi, dijenengi kapol wil. Maksudnya, bu jeneng ngingok, wah, ini kapol wil. Jadi, bu jeneng, orang curiga. Karena dia selingkuh sama kapol wil. Padahal, ini wedok. Padahal kapol wil sudah gak ada di mana-mana. Wong wedok lihannya ditulisi jaksa. Ada lagi, yang ditulisi cak nun. Kurang ajar. Eh, dan lah. Maksudnya, dia tiba-tiba rapat jam telu cak nun. Kiwis adus. Berarti dia duduk ke bu jeneng, ikan rapat dengan Pak Tanto. Jadi, rumah saya itu tempat fitnah untuk rapat. Maksudnya, dia lungo, izin sama istrinya itu kalau rapat kan boleh. Tapi, mangkatnya 2 jam 10. terus jam 2 datang ke rumah saya foto-foto supaya latar belakangnya itu rapat. Tapi, bar keramas. Berarti kan jam 10 sampai jam 2, entah, short time di mana. Misalnya gitu loh. Ini, wah, yaudah, yaudah tak nikmati. Ya lucu ya. Selingkuh zaman disrupsi ini. Itu kreatifnya macam-macam. Dan, saya kira cak nun juga nge-rejek ini banyak orang ya. Kalau ini pikirannya positif ya. Kalau yang jelek-jelek, saya juga nginjen ya. Yang setengah intelektual, yang setengah ini, yang bosan gini. Tapi, saya tetap merasa energinya cak nun lebih baik. Dia pasti akan meninggalkan sesuatu yang terlalu lengkap untuk sekedar misalnya 0,1, 0,2. Itu kan sesuatu sebosen lagi ya. Sudah pas, sudah jenuh lah. Tapi cak nun yang selama 40 tahun kan ada desa bagian dari Indonesia, bagian desaku. Sekarang mungkin, apa akan bicara dalam konteks COVID misalnya, dan sebagainya. Suko? Kau? Kau? Suko anakku. Anak saya itu tak jai, maksudnya benar kenal sabrang. Karena dia tak dudui rendra, garin, bre, cak nun, barang ini, isi hurung. Ada jarak usia ya. Terus dia ngintip sabrang ini, ada teks-teks yang rote dekat, komposisi bahasanya gitu loh. Itu kalau cak nun seperti, maaf ya cak nun, kayak bintang, rubedon niru, rendra, berarti ya pahlawan, tapi sih, gue farah misalnya gitu loh. Nah dia ini, kok, kok ini, kok ngomong soal medsos ini, nganu, apa ke? Medsos Jepangnya loh, sering pertandingan pipo sama pipo sebelum sebulan diisi coro. Lug, jadi gue ngomong segala ini coro ini melebubeteng. Jadi ini, kasus Jepang juga anak-anak ini, bilang gini. Sekali tempoh ngomong, minimal ada foto ini, karena cak nun ini kan lumayan. yuk. Gue ngomong ini medsos, ini ada apa ya, yang terkenal fake news, hoax, terus kejahatan medsos, penipuan, atau Trump ya. Trump disini kesannya kayak covid, ini rambutnya kayak ngono, tapi kamu juga nonton Trump yang sense of humornya misalnya. terus anarki Jepang dan sebagainya di dalam apa entah itu podcast atau YouTube atau apa, setidaknya gue ngomong apa. Seperti sayang sabrang rakyatok, Bapak Isip. Ya nun, saya wu, kalau buat ngungkapin pendapat pribadi ya masih susah ya, soalnya ini saya belum tahu lapangan juga gitu kan, jadi ya segitu aja lah, gak bisa ngomong banyak juga saya. Iya. Saya ini, kanca-kancamu ini ngelundingi cak nun, oh jauh di khusus, kiai satu ini jauh di, mbak Gusmu, Mbak Maimun hati-hati, ini cak nun mau pergi, boloku, tetap makam itu selamat gitu. Cak nun ya sekolahmu katulik, sanata dharma, yang gelundingi piai gitu. Ya jarang sih, jarang sih ada yang gelundingi. Mungkin, mungkin, tapi ya saya gak tahu kenyataannya kayak gimana tuh. Jadi ya, ya coba di inilah, dengerin dari macam-macam sisi aja, kita nampung aja lah, gitu aja. Kok cendek-cendek ngunuh, iya ini. Nek kaya keliaran, dicuduk wajah, ditanya jawab, tanya jawab, iya. Kok ini delok Donald Trump pie? Ini Donald Trump yang populer begini, kesannya gini, mepodoro kikrum, kok pokokoyodopo, nek kaya sing delok sisi yang lain. Silahkan. Yang penting, jangan inilah, jangan terlalu melihat satu media aja. Lihat media macam-macam, dinilai sendiri, itu biasnya di mana, gitu. Sekalipun medianya kelihatan, kelasnya internasional juga, kita ya gak bisa langsung bilang, oh ini kebenarannya, gitu. kita lihat ada media A, ada media B, ada media C, itu kepentingannya apa, sesuaikan aja lah, gitu. Itu ya, intinya jangan terlalu percaya sama, kebenaran media itu kurang, kalau misalnya kita pengen yang tahu benernya, ya kita bandingin aja, gitu aja. Aku tak nggawe, bapakmu bangga, nangkwe ya. Ini soal bangga. Jadi, tadi kan kita sudah bicara bahwa, kitab suci itu, bukan informasi tekstual, tapi hidayah. Kalau hidayah itu, berarti kan tidak, tadi nek, nek teks itu kan lurus, ada alur gitu ya, kalau hidayah itu kan bulat, jadi dia frekuensi, dia atmosfer, gitu. Nah, apa yang dia omongkan tadi itu, itu persis diomongkan oleh Tuhan di surat Al-Hujurat. Jadi yang diomongkan suku tadi, dia bilang, jangan hanya melihat satu media, harus melihat sebanyak mungkin, kemudian menimbang sendiri, dan kemudian punya kedaulatan untuk dengan akal sehatnya dan dengan logikanya, apa namanya, mengambil keputusan dengan berdaulat. Dan itu kan ayat Tuhan. Jadi, ini naik ayatnya upamoku iki rodo kiai to. Ini di surat Al-Hujurat ayat, 12. Al-Hujurat ayat 12, 12-26. Ya ayu aladina amanu, inja akum fahsikun binabain, fatabayanu antusibu komombi jahala. Jadi kalau, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau mendengar sesuatu, atau kalau engkau, apa ya, kalau engkau didatangi, tidak harus orang, mungkin juga koran, mungkin juga media, maka engkau harus melakukan tabayun, fatabayanu, artinya melakukan rekonfirmasi, seluas mungkin, sebanyak mungkin, seragam mungkin, agar supaya kamu bisa punya bahan yang selengkap mungkin, untuk menimbang, yang mana yang kira-kira lebih masuk akal, untuk disebut kebenaran, dan seterusnya. Dan itu, itu ayat Tuhan. Jadi ini terbukti bahwa, kowe memahami Quran, orang kudu iso bahasa Arab. Karena Allah itu memberi, hidayah itu sedemikian rupa, apa namanya, baik lewat kata yang berbahasa Arab di Al-Quran, maupun lewat gelombang saja, atau melewat inspirasi, atau lewat apapun saja. Maaf saya, ayat 6 ya. Ayat 6 ya? Ya, just 26. Just 26, surat Al-Hujurat, surat keberapa itu? Surat ke-49. 49 ayat 6. Itu, cara berpikir dia itu, persis seperti yang Allah suruh di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Udah pikir lah, kamar kini curiga, kalau kamar kono kan menggui kan. Itu Al-Hujurat itu artinya, Khajarun, apa, Hujuratun itu kamar, kalau Hujuratun, Hujuratun tidak singklenya. Hujuratun, betul ya. Hujuratun itu kamar, kalau Hujuratun itu kamar-kamar. Jadi hidup ini dalam kebudayaan, dalam politik, dalam ideologi, dalam apa pun saja, terdiri dari banyak kamar-kamar, sehingga kita harus punya kearifan dan objektifitas untuk tidak terlalu diseret oleh kesalahpahaman dan bias-bias di antara informasi antar kamar itu tadi. Jadi sebenarnya putra bungsunya Mas Tanto ini, tanpa pernah membaca Al-Quran, dia sudah mendapatkan itu. Dan terbuktilah apa yang diomongkan risai Nur Samad al-Marhum bahwa Anda mendapatkan hidayah dari Al-Quran tidak harus melalui nahu sorof, mantik, dan balagoh, bahasa Arab. Karena Allah sebenarnya yang di Al-Quran itu kan hanya tanda, nyameng suara jangkrik, ning kwe iso, intuk jangkrik, ning dinti wae, meskipun Allah menyebutkan jangkrik itu tandanya adalah krik-krik ngelokai. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah tanda, al-ayah itu namanya artinya tanda, bukan wujudnya, bukan bendanya, bukan sesuatu, bukan substansinya. dia tanda-tanda dari suatu substansi yang luasnya bisa sangat tidak terjangkau oleh manusia. Jadi saya ingin bikin jadi anak muki terbimbing, akal fikirannya terbimbing dan itulah gunanya menjadi manusia menggunakan akal fikiran, afalata akilun, afalata tapakkarun, dengan akalnya, dengan nuraninya dia bisa menimbang-nimbang keadaan sehingga dia bisa menemukan kebenaran yang relatif lebih sejati daripada kebenaran yang bias dan yang terpleset. Kira-kira seperti itu. Jadi itu anak muki religius banget. surat al-hujurat ayat 6. di surat al-hujurat itu semua tentang komunikasi. Jadi misalnya medsos itu ada di surat al-hujurat tentang rerasanan, tentang makan bangkai saudaranya. Apakah seseorang di antara kalian tega memakan daging saudaranya yang sudah mati dijadikan lauk-pauk dari makannya padahal aslinya dia merasa jijik tapi medsos itu membuat kita tidak jijik kepada pendidikan orang lain. Kita seperti memakan bangkai semua orang. kita maki-maki, kita buli, kita segala macam. Itu kan istilah Qur'annya memakan bangkai. Ya kulalah ma'kihi ma'itan. Jadi memakan daging saudaranya dijadikan lauk padahal sudah jadi bangkai. Siapa yang membuat dia jadi bangkai? Ya lemu ngerasani kuilak kuil jani matani dek. Kalau ada api dibilang air maka matilah eksistensi apinya karena dia kamu rubah menjadi air. Jadi fitnah itu sebenarnya adalah pembunuhan. Bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Karena tampaknya tidak membunuh padahal sebenarnya dia sangat membunuh. Makanya ma'itan Fakarihtumu itu di Al-Hujurat ayat berapa kali itu? 12. Jadi semua hal-hal yang mengenai komunikasi ada suatu Al-Hujurat. termasuk ada walayaktab baktuhumbak itu. Jangan rerasanan satu sama lain. Rerasanan ribah namanya. Ribah itu amernya apa? Fi'il, fi'il apa? Kata kerjanya adalah yaktab. Yaktabah yaktabu. Jadi walayaktab baktuhumbak itu. Odo rerasanan satu sama lain. Kita akan merusak kebudayaan, merusak beberayaan, merusak kehidupan, merusak silaturahmi. Dan itulah yang kita sebut kejahatan medsos itu. Karena tanpa kontrol apapun kita ngerasani siapapun. Dan begitu. Tidak berarti malam ini kita menghabiskan tenaga untuk mengeluh mengenai medsos. Sebenarnya medsos itu mau separah apapun saya dibully. Itu sebenarnya jawabannya sederhana kok. Ibu saya pernah mengatakan pada suatu sore. Jadi saya pada pemilu 1982 itu diveta komplik oleh P3 untuk berpidato di Alun-Alun Utara. Artinya saya sudah diumumkan di koran bahwa saya akan tampil di kampanye P3 melawan Golkar dan PDI. PDI pada waktu itu. Dan saya tidak bisa mengelakkan karena sudah terlanjur diumumkan di KR, Bernas, dan lain-lain. Sehingga saya mau tidak mau harus tampil di Alun-Alun dalam kampanye itu. Kemudian kira-kira jam 3 atau setengah 4 sore sebelum saya harus berangkat ke Alun-Alun ibu saya datang dari Jombang dan ibu saya mengatakan tanpa saya minta tanpa saya sambati apa-apa ibu mengatakan pokoknya wangurupi kunak enggak ya wapi dihendiai karusopoe dalam keadaan yopoe jadi saya kira semua urusan medsos itu selesai dengan kalimatnya ibu saya pokoknya hidup itu berbuat baik dengan siapapun saja dan dalam keadaan apapun saja itu sebenarnya sudah membereskan semua artinya semua yang kita cemaskan mengenai medsos itu sangat terjawab dengan sangat mudah oleh islam dan tasawwob dengan spiritualitas islam jadi malam ini kita bukan menghabis energi untuk itu cuma kita ngepakke pemahaman kita terhadap manipulasi dan eksploitasi medsos itu tidak berarti kita sesambatan dan undat-undat tetapi kita juga ingin bertatap muka untuk saling mendengarkan terus menerus meneguhkan apa namanya silaturahmi kita dengan Tuhan terus menerus mengisi waktu kita dengan kesibukan dan konsentrasi dengan hadirnya Tuhan dalam hidup saya cuma itu nah kalau sudah ada landasan itu kemudian kita bersihkan dengan astagfirullah sebanyak-banyaknya baru kita Tuhan tanpa kita omongin tanpa kita berdoakan kita sudah tahu apa yang akan kita butuhkan sampai tadi sore saya titip ke Mas Helmi sampai saya dikasih doanya malaikat Jebril untuk keselamatan Nabi Muhammad salam 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati